Abis kesabaran, Natalie Holzer resmi gugat cerai Sule, ibu tiri Putri Delina tak kuat menderita. Lama jadi rahasia, Natalie Holzer akhirnya gugat cerai Sule ayah dari Putri Delina. Isyaratkan sudah tak sanggup lagi jalani bahtera rumah tangga, Natalie Holzer mantap gugat cerai Sule ayah dari anak sambungnya, Putri Delina. Sebelumnya, rumah tangga Sule dan Natalie Holzer dikabarkan memanas imbas pengakuan menohok Putri Delina. Natalie Holzer yang lelah disudutkan kini berusaha untuk berpisah dari ayah Putri Delina dengan melayangkan gugatan cerai pada Sule. Natalie Holzer kini resmi menggugat cerai sang komedian. Gugatan cerai Natalie Holzer terhadap Sule terdaftar di Pengadilan Agama Cikarang sejak tanggal 5 Juli tahun 2022. Bahwa benar Pengadilan Agama Cikarang telah menerima perkara dengan jenis cerai gugat. Ujar Panitera Pengadilan Agama Cikarang, Maman Suherman, Kamis tanggal 7 Juli tahun 2022. Maman menjelaskan bahwa Natalie Holzer mendaftarkan gugatan lewat kuasa hukumnya dari sistem E-Court. Natalie Holzer yang sudah dikuasakan kekuasa hukumnya menggugat Sutisna bin Dodo Mulyana, kata dia. Natalie Holzer banting tulang kerja. Sejak berhembusnya isu tak sedap soal rumah tangganya, Natalie Holzer memilih untuk banting tulang kerja sendiri. Tak mau lagi berurusan dengan Sule, Natalie Holzer nekat kerja demi sang anak. Ia bahkan harus bekerja demi beli susu anaknya. Semua ini dilakuak oleh Natalie Holzer sebagai bukti bahwa dirinya bisa hidup mandiri. Kerja, buat susu atsam, kata Natalie Holzer di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Natalie Holzer yang berusaha jadi ibu sambung yang baik, ternyata tak sesuai haralan putri Delina. Lalu saat disinggung soal apakah dirinya tak mendapat tekenafkah dari sang suami, alih-alih Natalie meminta agar ditanyakan langsung ke Sule. Tanya saja yang di sana, jelas Natalie Holzer.